Saya ini yang bersaksi di channel Yusuf Manupuru Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung Yus signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Penipu kamu itu, pembohong kamu itu, penipu kamu itu Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau Saya dengar kok ya, ada yang bilang begini ya Saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka Wahai MU, kemarin anda ketawa kan sekarang Kenapa Yusuf Manupuru itu adalah seorang pengepul Murtadin Kita ketawain MU ini yuk Yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyuran dan uang Pagi hari nan sejuk menonton berita Sambil ditemani teh panas dan donat Tuhannya Yesus menebar kasih dan cinta Yusuf Manupuru kini sudah tamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Villa Melanjutkan berita kemarin tentang kasusnya Yusuf Manupuru Yang disinyalir karena kasus TPPU TPPU ini bukan tindak bidana pencuncian uang ya sahabat Tetapi TPPU ini adalah tanpa perpuluhan pendeta uyang Sahabatuan Villa Di sini saya akan membuktikan Kenapa Yusuf Manupuru itu orangnya puyeng ya Karena memang sudah tidak ada perpuluhan lagi Akhirnya nipu ya Jadi ada kemungkinan dia itu memang nipu Beberapa orang Murtadin yang hadir di channelnya Jadi ada keterangan dua orang ya yang disampaikan Di dalam channelnya si Sang Debitur ini Dia mengatakan bahwa kalau orang bersaksi Mau bersaksi itu biasanya dimintai nomor rekening dulu Nah nomor rekeningnya itu biasanya nanti ditempelin di Videonya Yusuf Manupuru ketika dia live bersama si Murtadin yang odong-odong ini Nah ketika biasanya nempel nomor rekening di situ Itu biasanya kan dari penonton itu mentransfer donasi ya Kepada si pemberi kesaksian Nah ternyata si pendeta Yusuf Manupuru ini Tidak menempelkan nomor rekening itu Hanya diminta dan diiming-imingi Hanya menjadi iming-iming Nah berikut kesaksian dari satu orang Bapak-bapak Paulus Maripa Namanya dia mengatakan bahwa Dia juga dimintai nomor rekening Tapi tidak ada duit yang masuk Jadi Yusuf Manupuru ini mengambil keuntungan dari situ Karena apa? Sekali video itu donasinya lumayan loh ya Ada yang bilang sampai 2 juta lebih loh Itu kalau misalkan seminggu dua kali dia menghadirkan Murtadin odong-odong Wah sudah 4 juta Tidak perlu kerja Yusuf Manupuru itu Cuma pakai kacamata terus duduk di kursi sofa Sudah dapat duit Mari kita dengarkan kesaksiannya Maka dia mengundang orang ke rumahnya Bukan untuk menyebarkan firman Tuhan Tidak ada Kalian bisa lihat kesaksiannya gak ada Dia lebih kepada Untuk menarik donasi dibuat rekening orang itu Saya gak takut mengatakan ini ya Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manupuru Protes atau apa lapor polisi Saya akan hadapi Saya buktikan Masalahnya gue gak ada nonton-nonton lagi gitu kan Ya Dibuatnya rekening Murtadin itu sedikit disitu Tidak di video tapi di deskripsi Setelah habis itu dihapus Orang menonton berikutnya Merasa simpati mau berderma kemana? Gak ada Terpaksa ke rekening Preson dan lain-lain hantu belawi Duit selalu ada Tampilan selalu keren Saya melihat satu hari Di video saya ada Channel Pak Manupuru Disitu ada nomor Nomor WA yang bisa dihubungi Yang mau bersaksi silahkan hubungin Kemudian akhirnya saya hubungi Yang mengangkat seorang ibu Yang bernama Karolin Nah Akhirnya kami sepakat Udah berapa kali rencana Untuk live tapi gak jadi-jadi Akhirnya jadi Jadi Terus saya dimintai Minta nomor rekening Ada Bukin 2-3 kali ibu itu minta Saya belum kasih Supaya jangan saya Menganggap bahwa Saya mata duitan Begitu kira-kira Tapi akhirnya Waktu live itu mulai Kira-kira 3 menit Diulang lagi Diminta lagi Saya tanya untuk apa Kemudian mereka bilang Untuk ditayangkan Pak Akhirnya saya kasihi Dan bersamaan dengan Seorang ibu juga Yang bernama Deborah Dia juga ambil Nomor rekening saya Dikasih Nah Setelah dikasih Tapi nomor rekening saya Tidak ditayangkan Yang ada cuma di bawah Itu pun sebentar langsung hilang Nah saya tanya Bu tujuannya Minta nomor rekening saya Itu untuk apa Beliau bilang Untuk ditayangkan Tapi kok Kenapa tidak ditayangkan Bu Saya bilang Oh itu hanya Ditaruh di bawah saja Itu pun sebentar Sudah diapus Ketanya aja Mana Nah itulah salah satu Bukti Kalau muslim ngomong Itu pasti ada buktinya Dan saksinya Juga masih hidup Itu ya sahabat Itulah salah satu Bukti Kenapa Yusuf Manubulu Kita namai Yusuf nipu melulu Karena memang kerjanya Dia nipu melulu Selain murtadongnya Itu yang odong-odong Yang tidak jelas Dia itu murtadin Atau memang Dia itu Kafir sejak lahir Kemudian Ya orangnya Suka nipu Minta nomor rekening Katanya mau Agar si penonton itu Mengirimkan donasi Kepada yang bersangkutan Ternyata juga Tidak ada itu Si penonton akhirnya Ya tetap transfernya Ke Yusuf Manubulu Atau ke Praison anaknya Si Yusuf Manubulu Dan ya bolehlah Kita mengatakan bahwa Dia itu bukan siapa-siapa Dan mungkin Mereka tidak Tidak melaporkan Yusuf Manubulu Tetapi berbeda Dengan kesaksian yang berikut ini Nah Yang berikut ini adalah Uti Watimena Dimana Dia adalah apologet Kristen Polemikus Kristen Jangan-jangan Si Uti Watimena Inilah yang melaporkan Yusuf Manubulu Atas penipuan Yang dilakukan oleh Yusuf Manubulu Karena Uti Watimena Ini kan orangnya terkenal ya Jadi Mungkin dia tahu Jalurnya bagaimana Cara melaporkan Si pendeta itu Ya ini hanya Kemungkinan Saya bilang Saya tidak menuduh Ibu Uti ya Tetapi Bisa jadi Ya begitu ya Mari kita dengarkan Kesaksian Ibu Uti Watimena Waktu itu Waktu saya diminta kesaksian Itu tepat di malam tahun baru Gitu kan Malam-malam itu Nah disitu diminta Diminta Ibu mana Nomor rekeningnya Gitu Lalu tetapi Dia ini Kasih ini Dia langsung kasih Kasih 500 ribu lah Saya jujur aja Dia kasih Nah saya pikir Dia sama aja Minta-minta Ya kasih aja Tapi saya memang Ya Tujuan saya Bukan nyari duit Ya semua tahu lah Tetapi ketika Kita diminta Diminta rekening Kan bayangan kita Ya memang kita Mau dikasih Gitu kan Siapa sih yang Yang gak seneng Ketika dibilang Mana rekeningnya Gitu kan Ya mau dikasih Walaupun kita Memang gak berharap Itu udah naluri lah Naluri manusia Gak bisa disalah-salahin Gitu kan Ya sudah saya kasih Nah habis kesaksian Habis kesaksian Terus sehari Dua hari Ya saya biasa-biasa aja Lalu udah seberapa ini loh Kok Saya baru ingat Oh iya kemarin kan Minta Minta ini Saya lihat kan Pergerakan saya yang nonton itu 10 ribu Naik lagi Naik lagi Saya bilang Banyak sekali Puji Tuhan Banyak yang nonton Gitu Tapi saya berpikir Kalau gak salah Kemarin kayaknya Kan dimintain rekening Saya gitu kan Loh Oh iya ya Kok gak ada yang ngirim Gitu ya Soalnya saya waktu itu Di tempatnya Pak Siapa Pak Perianto itu Gak sampai 10 ribu Yang nonton Gitu kan Tapi saya ada yang ngirim Gitu Harim terberkati Dapet 2 juta Gitu kan Nah gitu Jadi saya jadi berpikir Gitu Akhirnya saya lihat Saya lihat Deskripsinya Kok gak ada Saya bilang gitu Kemarin kan Perasaan dia Minta rekening Gitu Terus saya lihat loh Ini nomor siapa Gitu Akhirnya kan Saya jadi penasaran Lalu ngapain Sama seperti Pak Yusuf itu Lalu ngapain Dia minta rekening Gitu kan Kalau gak ada Ya bilang aja Gitu kan Ngapain Gitu kan Gitu Gitu Jadi akhirnya saya Saya telpon aja Gitu Saya telpon Saya gak lupa-lupa inget Saya telpon Atau saya WA Gitu ya Saya bilang Ibu Ini perasaan Waktu itu Minta rekening Kok saya lihat Saya gak ada Bu Gitu kan Lalu dijawab Gitu kan Dijawab Kayaknya ngobrol Ngomong gitu ya Tapi suaranya juga Udah gak se Gak sebersahabat Ketika dia mau Minta saya bersaksi Udah beda Gitu Cuma bilang begini Cuma bilang begini Oh Itu kalau nomor-nomor itu Nomor apa Narasumber Kalau Kalau itu Di ininya Kita taruh di deskripsi Pada saat live saja Nah itu ya Saya inget sekali Gak bisa dibohongin Saya inget sekali Dari situ saya shock banget Oh Gitu Jadi saya cuma ngembatin Oh Begini ceritanya Ya udah gitu Ya sudah gitu Si jomblo kerja Cari duit siang dan malam Ya jadi kasihan ya Sekelasnya Utiwati Mena Juga bisa ditipu Oleh si Ucup Manubulu Padahal Utiwati Mena Ini janda gitu ya Jadi masih ditipu Allahuakbar Ucup Ucup Ya demikianlah Sahabat Yuan Vila Video kali ini Semoga ini menghibur Dan menambah Pengetahuan Anda Tentang apa yang terjadi Sebetulnya kepada Pendeta Yusuf Manubulu Wabila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video